Intro Oke guys ya Jadi di video kita kali ini Gue masih main anim fighting simulator X ya Dan gue pengen evolusiin one tail Oke one tail yang gue punya Kan gue punya one tail gitu kan Tapi gue gak pake-pake Karena gak ngerti gue Misinya kayak gimana Tapi sekarang gue udah ngerti Ternyata mesti ngomong ke Salah satu NPC Kalau gak salah siapa sih namanya? Gara ya Dimana dia ya? Sini gak sih kalau gak salah? Aini Sigura Jadi kita kalau mau evolve one tail Kita mesti ngomong sama si Gora ini By the way Sebelum kalian ngelakuin misi untuk evolusi si one tail Kalian masih punya one tailnya ya One tailnya kalian bisa dapet dari lawan Ya udah jelas sih Sukaku oke Kalian tungguin aja Sukaku Dia munculnya juga di tempat yang sama Disini juga Nih Sukaku Jadi kan bisa ngelawan gampang kok Gak terlalu susah So let's go Kita akan langsung aja Ke Gara Temen-temen ya Kita akan coba evolusi Apakah susah apa enggak? Katanya nih one tail sih Salah satu Mode boss yang paling OP untuk saat ini cuy Bahkan katanya App aja kalah Golden App kalah Makanya gue pengen coba evolusi Apakah se-OP itu gitu kan? Kita lihat oke Oke Sampai ke Gara Oke Do you seek to master the power of one tail? Oke Benar willing to guide you Oke In order to utilize one tail ability You must prepare your body Oke nih kita latihan dulu ya 500 increment chakra Durability sama strength Oke Ini gampang lah ya Gak terus susah ya gak sih? Paling questnya kayak gini-gini doang gitu kan Oh dapet one tail nih Oh nice Kalau gak salah tuh One tail ini banyak evolusinya cuy Jadi kayaknya kita mesti Ganti-ganti tempat terus ya Oke Kalau gitu sekarang Gue latihan dulu Eh iya by the way Kalau kalian mau evolusi si one tail Kalian harus punya ini juga ya Apa sih namanya? Materialnya Namanya adalah one tail shark Nah ini Dapetnya dari mana dari Suka aku juga sama oke Kalau gak salah ntar Kalau mau di evolve Itu butuh Berapa? 10 mungkin ya Sekitar segitulah Kalau gak salah Kalau gak salah ntar kita lihat aja deh Berapa ya temen-temen kita butuhnya ya Yuk let's go Kita akan langsung Latihan dulu Ikuzo Alright Ya sekarang Gue udah Lariin misinya Kita langsung ke Sora lagi temen-temen ya Dimana sih dia? Gue agak lupa Dia atas disini kalau gak salah Yap Kita gura Ada berapa evolusi ya? Gue sebenernya gak tau juga guys Makanya ntar kita lihat aja Ada berapa evolusi Ini kayaknya gue baru evolusi pertama nih Si jadi one tail ya By the way Gue showcase dulu deh Showcase sebelum Dia Evolusi ya Sebelum dia jadi one tail ya Cuman 2 skill doang sih anjir Easy banget gak sih Cuman roar sama slam Kita coba aja Tapi keren banget Liat gak sih? Gayanya keren banget Anjir Ini gue lepas deh Inventorynya Aksesoris gue lepas dulu Gue pake Ini aja deh Gue pake ini aja Nah kalian bisa liat tuh Kayak begitu ya Lumayan keren sih Baru kayak satu tangan gitu Udah keren ya Roar Langsung meninggal anjir Ini gila sakit banget sih Coba kita liat Dia pakenya apa ya? Dia Oh strength Oke Dua-duanya strength ya Sama slam juga nih Strength juga nih Alright kita coba slam sekarang Slam Masuk mati Oh my god Sakit juga ya Alright alright Let's go Kita ngomong sama Gara Bang Udah kelar bang Oke You need to unlock the one tail special To speak to me Eh wait what? Wait what? Wait what? What? Ya oke temen-temen Gue renemu ya Ternyata One tail special itu Ya Ada one tail lagi disini satu ya Jadi kalian punya dua Sekarang one tail yang biasa Kalau kalian udah ngomong sama Gara Ntar kalian kelarin misinya Kalian dapet yang one tail yang ini nih Yang udah kayak Ya udah kayak Semacam ini lah Setiap ya Jadi kayak beast gitu cuy Tapi masih baru satu Masih kayak gini doang Belum sempurna oke Ya Jadi kita mesti naikin dulu ini Sampai semuanya mentok Baru Abis itu kita bisa Ngomong lagi ya Gara Perubahan terakhir oke Kita liat Roro kayak gimana Oh sakit banget Oh cuma 25 Gampang nih Ini cuma butuh 25 level doang Gampang banget temen-temen ya Alright Ini mah Gue FK-in Roro Terus anjir Gampang banget nih Oke oke Kalau gitu gue akan naikin dulu Sampai 25 Baru abis itu Kita akan Evolve ke one tail yang paling terakhir Alright Ini keren banget sih Oke Let's go Oke guys Ya Udah gue naikin sampai level 25 Kita akan langsung aja By the way Ternyata Kalau kalian Make one tail aja Ini cuma make loh guys Itu udah dapet Tambahan 40% damage Gila gak sih Sama 40% increase Max HP Anjai gila Ini mantep banget sih Ini juga Kalau one tail yang biasa Itu dia 30% damage Sama 20% HP Damn Kalian make aja Itu udah tambahan 40% damage Gila gak sih Alright Kita coba Roar Langsung meninggal Slam Kayaknya masih sama sih Slam juga sama-sama Gitu doang ya Tuh gitu doang Lalu yang bomb Ini kayak gimana nih Oh Oke Iya Iya oke Iya bomb lah ya Biju dama lah temen-temen ya Kita coba lagi Tapi Mesti agak lurus gitu Ini apa sih Kita coba Tunggu Diam jangan gerak Bomb Langsung meninggal Gila sakit banget Anjir Alright Kita langsung Evolve aja Akhirnya Bisa di evolve juga Temen-temen ya Apakah OP yang satu lagi Ini yang Yang one tail yang spesial aja Itu dia udah 40% damage Pak Dan ini kalau kita evolusi Sekali lagi Mungkin bisa 50% damage Lebih kali ya Damn bro OP juga Ternyata temen-temen ya Alright Kita akan langsung aja Coba Coba evolusi nih Kita ngomong sama si Gara disini Temen-temen ya Wih Gara udah kelar nih Oke You learn to borrow Koron Oke You must complete Dominate it Apa nih Defeat one tail And bring me 10 One tail Be shared Oke Hmm It's kind of Easy Bener kan Cuma 10 kan Dan gue udah kelar dong Gue udah kelar dong Karena gue udah Ya gue udah lawan one tail lah ya Dan udah punya 10 juga Bahkan gue udah punya lebih anjir Udah punya lebih Udah punya 40 Gue buset dah Alright Kita ngomong aja langsung sama dia Oke Kelar bang Kelar Dapet temen-temen ya One tail Oh my god 60% damage boost 60% cuy Dan 60% increase max HP juga Gila sih Alright Kita akan coba Kayak gimana Kita Evolusi Wajr Wah keren cu Keren cu Anjir Jadi kayak gara gitu Liat kulit kalian Jadi kayak ada Kayak berpasir-pasir gitu cuy Tapi gak pake celana Anjir What the heck Gak Gak pake celana Ini gak ada level Yo ampun Level 50 Yo ampun Gue mesti leveling lagi Wuh ya sudahlah Kalau gitu kita akan leveling dulu Temen-temen ya Ini Coba kita liat Rhoor nya Iya langsung mati lah Gila sakit banget sih 60% damage loh Gila sih Tapi cooldownnya cepet banget Rhoor loh Liat Cooldownnya cepet banget Mantep ini sih Ini mantep nih Naikin levelnya cepet loh Temen-temen ya Oke Gue akan Leveling dulu Baru abis ini kita akan Liat ya temen-temen ya Kayak gimana nih Yang skill terakhir Kayaknya skillnya Kurang lebih sama sih Ini pasti roar Ini slam Ini bomb Nah yang terakhir Gue gak tau ini apa nih Kita liat aja oke Let's go Kita leveling cuy Gue udah Naikin level Sampai 50 Gila lama juga loh Sumpah Lumayan lama lah Temen-temen ya Mari kita liat Apakah sudah mentok Oke sudah mentok ya Alright 50 max temen-temen ya Jadi Ada 4 skill disini Yang pertama itu roar Slam Sama lah ya Kayak tadi ya Kayak misalkan yang Wontel 1 Wontel 2 Roar slam Bomb sama suriken Bomb ini ternyata Dia ngescale sama chakra Suriken juga ngescale sama chakra Cuman roar sama slam ya Yang ngescalenya sama Strength Alright Kita langsung coba ya temen-temen Bentar kita coba dulu Roar Ya biasa lah ya Roar Slam Hmm gitu oke Bomb juga masih sama kayaknya Iya masih sama ya Hmm masih sama kan Alright Lalu yang ke Yang ini gue belum liat nih Suriken Kayak gimana pak Kita coba oke Oke liat kayak gimana Oh my Wih di gila Meledak cuy Alright Yaudahlah kita Kita mendingan langsung Lohon boss aja temen-temen ya Gue pengen liat Sesakit apa ya nih Kita lawan pain oke Kita pake Dua skill aja nih Si bomb sama suriken Katanya sih Sakit banget si bomb sama suriken By the way kan Tadi kita liat Dia nambahnya 60% pak ya 60% damage loh Gila Jadi kalau misalkan kalian kesini Yang ada info status Oh ini show perk oke Nah ini nih Kalau kalian kesini ya Ke upgrades nih Lalu kalian bisa show perk Kita bisa liat damage nya berapa tuh Damage boost chakra gue 145% Dari madara juga Damage boost universal 160% Darah gue nambah 270% Damn Cooldown reduction 25% Minus Workspeed plus 15 Oke ini OP OP parah sih OP parah sih Dibandingkan kayak Misalkan gue pake Anggaplah gue pake golden app nih Gue pake golden app ya Golden app kita pake Oke Terus kita berubah jadi 7 Oke Kita Science transform Nah kita ngeliat Namanya berapa Uh kalian bisa liat tuh Buset bonus chakra Buset gue debat 155% Oke Bonus chakra nya lebih gede sih Tapi bonus universal nya gak Lalu hold nya juga Lebih kurang ya kan Hold nya lebih kecil Walaupun ada disini Ada damage boost strength nya 150% sih Anjir OP Hebat cu Alright Ini emang golden app Emang OP juga sih Tapi ya Gak apa-apa lah Kita-kita pake one tail Temen-temen ya Kita coba Yo Ini keren banget co Ini co Cuma kenapa gue gak pake celana ya Itu yang gue bingung loh Sumpah Oke Kita coba lawan pain Apakah kita kayak Satu skill gitu ya Udah sakit banget Kita pake suriken temen-temen ya Pertama kita pake bomb nya oke Alright Wait Enak aja lu bos Bomb Buset Satu bomb nya segitu bro Kita coba Suriken Hmm Sakit banget Liat gak sih Satu skill loh guys Itu Itu satu skill loh Roar Wait Slam Hmm Bomb Boom Gila sakit Parah anjir Sakit sih Ya kurang lebih Kurang lebih hampir sama kayak Golden App lah ya Cuman ini kan karena skillnya jadi banyak Jadi jadi lebih sakit guys Ini ada gitu kan Bomb Terus kalian ada suriken lagi gitu kan Jadi skillnya tuh lebih banyak Jadi lebih sakit Ya gak sih Kalo menurut gue sih kayak gitu ya Kalo Golden App kan paling yang dipake kan cuman Inlasernya doang gitu kan Sedangkan yang lainnya gak begitu kepake gitu Yang lompat-lompatnya paling ya Kalo kena itu pun kalo gak kena ya udah begitu Tapi ini sakit banget sih Gila One Tail Ya gue bisa bilang One Tail ini Lebih bagus sedikit Daripada Golden App Gak Sebenernya Kalo dari segi damage sih Gak jauh-jauh beda sih sebenernya sih Kalian bisa liat dari sini ya Liat nih Show Perksnya Dia ada 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 tambahan damagenya juga Kalo misalkan kalian pake Saiyan Transform ini Jadi Loh kalian bisa liat tuh Bonus chakra 190% Bonus chakra lebih gede Tapi Damage boost universalnya gak Lalu Dia ada bonus strength juga sih Kalo misalkan kalian jadi Golden App Jadi ya Sangat sakit Sangat sakit sih guys Jadi Ya Ya begitulah Ya itu dia untuk One Tail Dan cara dapetinnya Gue udah kasih tau kalian OP juga lah ya Gue bisa bilang ini Saat ini Mode boss paling bagus ini kayaknya Bahkan overhaul menurut gue Masih kalah sih Iya overhaul masih kalah Bagusan One Tail sih kalo menurut gue sih Jauh sih Kalo overhaul itu Skillnya Sakit Tapi gak sesakit dia Ini OP banget anjir One Tail ini Oke Thank you temen-temen Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian yang semuanya nonton Dari video selanjutnya akhir Like jika yang suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe Gak usah-gak usah apa Kita kembali temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Ciao